Kalau pakai dak tuh atapnya atap logam dong Ya kalau sebagai kepala keluarga Kalau dia tuh elemennya kayu atau tanah ya gak boleh dong Jadi kita mesti tahu nih si Baridid ini dominannya di apa Kalau dia dominannya kayu, repot Logam akan memotong kayu Kalau tanah, tanah akan membentuk kayu Jadi apapun, jadi rugi deh Nah kalau kemudian dia bikinnya cuma dak Daknya itu miring apa rata doang nih juragan Kalau dia miring Nah itu berarti miringnya kemana nih Kalau depan belakang ada masalah juga Ke kiri ke kanan ada masalah Kiri ke kanan masalahnya suami istri Depan belakang masalahnya anak dan orang tua Ini harusnya dia 10 meter naik Turunnya cuma 5 gitu loh Jangan terlalu panjang, jangan terlalu Dia jangan naiknya di 5 sampai nukik Terus ke belakang turun Itu yang terbalik Nah itu pun menandakan bahwa Uang gak pernah ngumpul juga kan Hai selamat malam sahabat penolak Apa kabar anda di malam hari ini? Saya merahasakan lo Julaikin yang ada di Montville Untuk malam hari ini Kita coba dulu Yang ada di sini telpon sana Coba kita dengar suaranya Halo selamat malam pak Halo juga Selamat malam juga juragan Sehat-sehat maksudnya Oh selalu, always juragan Oke deh Kalau dengar suara pak Kan nih adem gitu Lagi adem nih studio juga Lagi pula Sudah memasuki musim hujan tau? Iya banget Iya, maka daripada itu Saya juga ada mengangkat beberapa pertanyaan nih Seputer atep Kalau gak ada atep kan repot nih hujan-hujan Iya Kita mulai aja ya Ada Kelvin nih Pada video atap dan pintu magnet rejeki Dia tanya begini nih juga begini Iya betul Pakang, kan ada atap api Ada atap air Lalu apakah ada bentuk atap yang lain dia bilang Kalau misalnya Orang dengan dominan unsur api Atapnya berbentuk apa yang bagus dia bilang Ya memang kalau kita berbicara Feng Shui kita tidak terlepas kaitannya dengan Yin yang lima unsur tau Ada kayu, ada api, ada tanah Logam dan air Begitu juga bentuk atap juga begini Nah kalau atapnya tadi dia tuh berunsur api dominan Atapnya apa? Atapnya yang bisa menghidupkan api Nah kerak-kerak atap apa ya? Kalau bentuknya bentuk air Air bisa bunuh api atau menghidupin api ya? Membunuh api Oh membunuh Betul Juragin luar biasa Jadi harus berbentuk kayu Nah berarti dia harus berbentuk limas tuh ya Jadi harus ada Tetapi kalau kayu itu dia limasnya jangan terlalu panjang gitu Dia punya bentangan atas Cukup pendek Kalau dia panjang menjadi bentukan tanah nanti Nah atau bentuknya seperti logam Karena api juga mengontrol logam Logam tuh misalnya kita bikin daknya tuh rata Atau dengan col beton tuh Ya itu logam tuh Nah kemudian ada sandi di Makassar Di video yang sama juga Atap dan pintu magnet rejeki Dia bilang Rumah model atap yang bagus Dengan posisi pintu menghadap laut Dia bilang Nah ini kita susah jawab nih Ya Memang kan tujuannya Semuanya bertanya nih Bagaimana supaya Hoki jadi besar dong Berkeberuntungan banyak dong Nah tapi kalau menghadap ke laut Laut itu kan ada di banyak tempat Nah ini Dia punya rumah menghadapnya kemana Tentu Akan berbeda-beda Ya menghadap ke Timur laut beda Ke utara beda Timur laut beda Ke timur Ke tenggara Ke selatan Ke barat daya Ke barat dan barat laut Ada delapan arah mata angin Iya Jadi tentu saja kepada sandi Kita minta tolong Lain kali kalau bertanya Tolong di Lengkapi pertanyaannya Nah Kalau kita berbicara menghadap laut Apakah Belakang rumah dia ada gunung Enggak gitu Nah gunungnya sendiri Ini juga gin Itu banyak bentuk anil juga tuh Ada bentuk kayu Bentuk api Segala macam gitu ya Jadi kalau dilengkapi Tentu kita bisa Menjawabnya Memberikan solusi yang terbaik Supaya keberuntungan Diproleh oleh Sandi Bakasan Ada only core Ya pada video yang sama Video atap Dan pintu Magnet rejeki Pak Kang Saya mau bangun rumah Di tahun 2021 Saya lahir tanggal 22 Januari Tahun 88 Terus atap yang cocok Dan rumah menghadap kemana yang bagus Dia gak kasih jamnya nih Jura Rin Jadi kalau gak ada jam Kita gak bisa Kasih tahu Ya dominannya unsur apa Dan juga Kita juga gak bisa tahu Ara posisi yang terbaik Bagaimana Nah kalau kita Yang ada aja deh ya Dia tuh Sionya Kelinci Kelinci di penghujung tahun Berarti Kelinci makan tahun Dia di penghujung tahun Kenapa Tahun Imlek yang dimaksud Dia lahir Pada tanggal 4 Bulan 12 Tahun 2538 Dia bulan 12 tuh lahirnya Unsurnya api Nah kalau unsur api Berarti seperti tadi Pertanyaan Pertama kan Harusnya Memiliki Atap rumah Yang berunsur Kayu Atau logam Ada Baridin nih Pada video Atap dan pintu Magnet Rejeki Pakang Kalau Atau rumah Dia bilang Saya pakai dak Tidak pakai genteng Bagaimana tanggapannya Dia bilang Jadi dia maunya pakai dak nih Tadi kita udah bicara tuh Kalau pakai dak tuh Atapnya atap Logam dah Ya kalau sebagai Kepala keluarga Kalau dia tuh Elemennya Kayu Atau tanah Ya gak boleh dong Ya Jadi kita mesti tahu nih Si Baridin ini Dominanya di apa Kalau dia dominanya kayu Repot Logam akan memotong kayu Kalau tanah Tanah akan membentuk Kayu Jadi apapun Jadi rugi deh Nah Kalau kemudian dia bikinnya Cuma dak Daknya itu miring apa Rata doang nih Jura gan Jura gin Kalau dia miring Nah itu berarti Miringnya kemana nih Kalau depan belakang Ada masalah juga Ke kiri ke kanan Ada masalah Kiri ke kanan Masalahnya suami istri Depan belakang Masalahnya Anak dan orang tua Ini berkaitan dengan Pertanyaan terakhir Dari Iulius Tanoto Pada video yang sama Atap dan pintu Maklin terjeki Pak Kang Mohon petunjuknya Apakah atap Dengan posisi miring Ke belakang Bagian yang tinggi Ada di depan Apakah cocok Secara feng shui Tolong dijawab Jura gin Kalau Kedepan Gimana gimana pak Nih Nih ya Kita lihat di rumah nih Di depannya nih Tinggi nih Dia naik tinggi Terus turun Ke belakang Nggak apa yang rendah sekali Jadi dia potongannya tuh Potongannya pink Bukan potong begini Tapi potongnya ke Belakang gitu Jadi dia naik dulu Naiknya ini tinggi nih Eh naiknya Naiknya Begini terus turunnya panjang Gitu Ke belak Sampai ke bawah Boleh nggak Kalau menurut Jura gin Kayaknya nggak boleh deh Pak Kang Bener Kenapa Karena terlalu Menjorok ke Turun Ke belakang Karena ada saudara saya Yang begitu turun Pada rumahnya Nah ada ya Terus anak-anaknya Bisa diatur nggak Kemana-mana tuh Agak-agak Keliaran begitu Adaknya susah diatur ya Iya Mau nya ngelawan terus Iya kan Iya kenapa Karena Bagian Depan tuh Anak Belakang orang tua Orang tua tuh harus Lebih senior kan Harus menjagain anak kan Nih Ini si orang tua ada di bawah Gimana dia ngurusin si anak tuh Anak bisa kurang aja Bisa ngelawan Yang ke atas tuh lebih lebih lebar ya Pak Kang Kebawahnya 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 Manjong gitu kan Iya Betul-betul Nah seharusnya dia tinggi dulu nih Sampai kebelakang Turunnya dikit aja gitu Jadi Kalau kita bisa Misalnya gini deh Panjang rumah 15 meter nih Harusnya dia 10 meter naik Turunnya cuma 5 gitu Jangan terlalu panjang Jangan terlalu Terlalu Dia jangan Jangan naiknya di 5 Sampai nukik Terus kebelakang turun Itu yang terbalik Nah itu pun menandakan bahwa Uang gak pernah ngumpul juga kan Langsung keluar lagi ya Iya Kamar juga begitu ya Pak Dan Kenapa? Kamar gak boleh di paling depan anak-anak Nah secara garis besar Belakang Itu juga tebalik ya Pak Secara garis besar juga gitu Tapi kalau ditata berdasarkan elemen Komposisi Memungkinkan anak di depan Tetapi Pada lokasi yang bener gitu Jangan serampangan Nah kalau kita gak ngitung nih Kalau pas bener sih gak apa-apa gitu ya Pas salah nih si anak di depan Ya itu Si anak jadi Kurang ngajar juga Tapi pengecualian bisa ada sih juga Gin Iya Pengecualiannya apa? Kalau si orang tuanya Prinsipnya Leadershipnya Kuat banget Kuat Nah prinsip leadership itu Unsurnya apa tuh? Unsurnya itu logam ya? Bukan Logam tuh ambisi juga Gin Kalau prinsip itu kayu Semakin kayunya kuat Prinsipnya semakin kuat gitu Nah kalau prinsipnya leadershipnya kuat Itu anak tetap aja dia Gak bisa berkutik gitu Tapi akhirnya menimbulkan hubungan yang kurang baik Antara anak dengan orang tua Bisa stress gitu Apalagi Apalagi nih Kalau kemudian dalam penataan Barat lautnya lemah nih penataannya Wah Sektor pengayuman hilang Udah deh Segala macem Bisa Bisa terjadi Itu anak betul-betul liar deh Gitu Dibilang ya Iya jadi Kalau bentuknya begitu Tentu untuk Iulio Stanoto Harus diubah Nah sekarang Ngerubahnya gimana nih Juga Gin Duit gak punya nih Kan tadi udah bilang Kalau ke belakangnya panjang gitu kan Berarti duit aja gak ngumpul Udah tau duit gak ngumpul Disuruh koba gimana dong Emangnya betulin Memperbaiki genteng itu Duitnya dikit Gimana dong solusinya Gimana dong bikinin dong Ngerubah sedikit aja dong semuanya Itu sahabat yang dikoba Minggu kan Bikin-bikin aja efek Di belakang tuh Kita kasih menara yang tinggi gitu Kita kasih Kita kasih menara Buat pasang Toren air Antena Atau kita pasang Iya Atau kita gerek aja Tumur pati ke atas Itu untuk sementara loh ya Sampai keadanya Membaik Keuangan membaik Ya dirobah dong Ya gak Kita kan mau Yang betul-betul terbaik Itu kan cuma buat Kalau seperti orang Berobat kan Itu cuma obatnya doang Masa mau makan obat Seumur hidup Gitu kan Tidak sibukkan ya Pontianak Oke Ada mbak Juliet di Pontianak Juliet Tulisannya Juliet sih Dia maksudnya Juliet Juliet J-U-L-I-E-T Bukan main Lahirnya tanggal 6-7-2002 Tanggal 6-7-2002 Jam 9.35 pagi 9.35 pagi Sekarang ini Saya ambil computer science Fokus di data science Tapi kok merasa Salah jurusan ya pak kang Kira-kira bisnis Yang bisa ditekutnya apa Kuliah yang cucoknya apa Karir bisnis yang oke itu apa Oh iya Mau tinggal di Australia Bagus gak ya pak kang Oke Dia ngambil computer science gitu dah Kalau computer science itu apa sih ya Juga gitu Apakah itu software Ataukah hardware Ya Kalau dia itu di hardware Dia cocok mestinya Tapi kalau dia di software Jenuhnya Ampun-ampun gitu Saya pikir itu deh Mungkin di software Kadang-kadang dia bilang Tadi jenuh kan Iya Mestinya dia ke dunia hardware Nah kemudian dia tanya Mau bisnis di bidang apa ya Mestinya ya sesuai dengan Bidang pendidikan dong ya Nah sekarang kan dia rencananya mau ke Australia Kalau ke Australia dia cocok ya Dengan komposisi elemennya ya Malah disana dia betul-betul bisa Lebih bersemangat Cuma yang saya khawatirkan Dia punya targetnya itu yang lemah gitu ya Tapi itu entang deh Tapi dia cocok kalau kita bilang kesana Nah kalau dia kesana tentunya Dia dari nol lagi gak nih sekolahnya Kalau dari nol lagi Ya tentu sebaiknya dia ngambil ke bidang metalurgi gitu ya Teknik mesin, teknik industri, teknik komputer gitu Nanti bisnisnya ya tentu ke bidang itu Atau ke bidang berunsur kayu dominan Atau campuran api logam gitu ya Nah yang mestinya diperhatikan oleh Juliet Jangan emosional Tempramennya jangan tinggi Dia gampang tersinggung Dan gampang ngamuk gitu Jadi Ada bisnis sampingan Mau tau gak? Bisnis sampingan Bisnis sampingnya ada gue yang berkomputer gak? Enggak Bisnis sampingannya pengusir setan Karena dia kan Kalau marah setan juga ikut kabur Itu joke aja ya Bercanda aja Karena yang maksud saya Supaya diingat oleh Juliet Memang semangat boleh tinggi Bicara boleh luar biasa Tapi temperamen harus diatur Dan jangan gampang tersinggung Gitu ya Nah dia pun nanti Sampai di Australia Tolong Makannya juga diubah Jangan nanti makannya daging melulu Dia paling seneng daging bakar tuh Tolong itu dikulang Sampai daging kangguru juga di ini ya Iya Wah disana sih banyak-banyak daging nanti kali ya Oke itu aja ya Untuk Mbak Juliet Di informasikan kayaknya cocok banget nih Tersinggal di OC-nya Bisnis sesuai dengan bidangnya di komputer pastinya ya Jangan emosi dan jangan gampang tersinggung Wah udah kebaca semua nih Langsung lu dijawab bener banget pak Apanya yang bener semuanya bener ternyata Oke lah Terima kasih ya sudah didengarkan Kemudian saya akan membacakan yang lengkap ya Jadi pak kan gak bingung untuk menelah ahnya Yang lengkap dengan jamnya Keberikutnya saja Saya ke pak Tony Pak Tony Lahirnya tanggal 25 tahun 1977 Tony double N T-O-N-G 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 Y WITEMAN Oke 25-277 Tanggal 25 bulan 2 tahun 1977 Jatuh 6 pagi Oke Mau tanya nih bidang pekerjaan yang cocok pak kan Punya rumah hadap barat daya Dapurnya di utara Cocok gak ya gimana supaya oke gitu Ya susah dong ya Menghadap barat daya sih termasuk lumayan oke Ya bukan dibilang gak cocok Tapi kan sudah berkali-kali kita bahas Dapur jangan di area utara Karena utara itu daerah air Nah jadi Seringkali Bisnis sudah di tangan bisa raib Duit pun lolos gitu Ya Jadi bisa-bisa besar-besar daripada tiang gitu kan Nah Kecuali bidang usahanya betul-betul dia cocok deh Kalau dia di bidang berusur kayu dominan Air dominan Mungkin pendapatannya Sebab pengeluarannya tadi Ya masih okean pendapatannya gitu Dia kasih tau pendapatan apa bidangnya Gak kasih tau Cuma nanya aja Gimana supaya hoki itu aja Iya supaya hoki ya Ya Dapurnya harus pindah Dan tahun ini Buat si uler boleh aja Merobah Dapur Yang penting mulailah pada Saat yang selaras Pada tanggal yang selaras Nah tanggal selaras bisa lihat di Kalender Imlek 2572 gitu ya Nah kalau tahun depan Gak boleh perbaiki dapur Karena seulang tahun depan Siong Oke Oh bidang usahanya nih baru diketik Bidang usahanya kosmetik Kosmetik Kalau kosmetik itu kan Ada yang bubuk Itu dari jakan kayu ya Itu juga ada yang cairan air Berarti termasuk oke dong ya Jadi ya mudah-mudahan aja Pengeluarannya masih bisa sebanding Karena Bidangnya termasuk yang cocok Oke Selamat ya Untuk Pak Tony Termasuk yang cocok dengan bidang usahanya Cuman dapurnya seluruh geser ya Kalau mau lebih bagus ke uangannya ya Harus dipindahkan dong ya Kecuali memang udah Berasa udah oke ya Segini udah kuas gitu ya Gak apa-apa dong Gak masalah juga ya Masa mau di obrak abrik lagi ya Tinggal kerjanya lebih giat Kan ya Supaya koginya juga ikut Kalau buat giat jangan ditanya Dia giatnya bukan main Wih keren Iya Cuma ya Sama seperti Siapa tadi Juliet Kalau gak salah ya Juga kok ambisinya Yang lemah gitu Dia Kalau si Juga Gantoni ini Sahabat Juliet Tadi sama tuh Dia kebut gitu ya Kalau kita ilustrasikan gitu Dia ngebut Kita tanya nih Eh Tony Lu ngebut pokok mana nih Gak tau Yang penting gue kebut aja Mau sampai dimana Gak usah nanti Yang penting gue kebut aja Yang penting kan sebetulnya Kita juga perlu tahu tujuan Supaya kita punya target dong Nah kalau ini udah tercapai Kita tingkatin lagi Tingkatkan lagi gitu Nah oleh sebab itu Untuk Juga Gantoni Misalnya harus lebih sering Pake baju warna putih gitu Tapi kalau tadi Saya masih ingat tuh Juliet tuh Sebaiknya dia lebih sering Pake baju warna hijau dulu tuh Ya Baru nanti Kalau udah setahun Baru hijau dengan putih gitu Hmm gitu ya Bajunya luarannya hijau Betul gitu ya Untuk yang Dominannya ya Iya Oke untuk Pak Tony Jangan salah Nanti kalau tadi Kedugutan warna hijau lagi Pak Tony mau pake putih aja ya Betul Warna putih aja Yang dia sering pake Ya itu aja udah Udah cukup lah Oke Siplah Wah pas banget Dibilang cukup Untuk waktunya Tanda waktunya Pak Kang Kita break dulu ya Pak Kang Oke Oke Selamat menerang Tetap lupa gabung di Feng Shui Dan jangan lupa Lengkapi nama Anda Karena nanti akan dibaca Disalah oleh Pak Kang Seperti apa Dan juga Jam lahir Anda Oke Kita kembali setelah ini Sampai jumpa Kesehatan karakter Bakat Bisnis Hubungan Hong Shui Waktu Nasib dan siasat Kesempurnaan dari Kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar perjalanan hidup manusia Dapat berhasil Dengan tetap berjalan Serasi Selaras Dan seimbang Dengan alam semesta Sampai berkali-kali WA-nya berpuluh-puluh kali Bahkan sampai Habisan kali Nanti dibacakan yang jelas Kalau lengkap ya Selamat malam Pak Kang Kita lanjut lagi yuk Sesi berikutnya Sudah adalah Yang akan saya tanyakan lagi Pak Kang Oke Oke Saya adalah seorang wanita Namanya Xiao Sok Heng Tulisannya S-I-A-U-E Iya Pasih S-O-K Pasih K-H-E-N-G Xiao Sok Heng Oke Lahirnya itu Tahun Imlek 10 16 25 23 Tikus air Pak Kang Jadi tanggal Bulan 10 Tanggal 16 16 Tahun 2523 25 23 23 Sebentar Tikus air ya Pak Kang 25 25 23 ya Iya Tanggal Internasionalnya 21 Bulan 11 Tahun 72 Ya Itu Tipus air Betul 12 45 Malam Tanggal Jam berapa? 12 45 00 45 Malam Malam Dini hari 00 45 Oke Yang mau diketahui Ini soal Kesehatan Jenis Usahanya Dan Arah Hadap Tempat Usaha Saya Itu Adalah Handicap Tempat Usaha Saya Adalah Handicap Maksudnya? Usaha Saya Handicap Usaha Saya Dan Handicap Saya Maksudnya Borongan Itu Ya Selnya Tikus Lahir pada tahun Air Kebetulan Yang dominan Betul-betul Air Nah Kalau kita Bicara Kesehatan Ini Penyakitnya Bisa Banyak Penyakit Kenapa? Boleh dibilang Semuanya Ngumpul Di air Akibatnya Apa? Sensitifnya Bukan main Memang sih Banyak Ide Gagasannya Tapi Kalau kemudian Sensitifnya Gampang Tersinggungnya Luar biasa Bagaimana Kesemuanya Itu bisa Diimplementasikan Bisa Diwujudkan Dengan Baik Gitu Ya Karena Dikit-dikit Tersinggung Dikit-dikit Tersinggung Gitu Kan Nah Ini yang harus Diubah Oleh sebab itu Kepada Juragin Siau Ibu Siau Ya Tolong Jangan lagi Memakai Pakaian Yang Gelap-gelap Ya Selama ini Banyak Pakai Hitam Abu-abu Biru Jangan Dipakai Lagi Mendingan Masukin Ke gudang Dibikin Pensiun Nah Yang harus Dipakai Apa? Kalau Kita Berbicara Kesehatan Dan Bisnis Tentunya Harus Pakai Hijau Hijau Dipakai Dulu Setahun Nah Setelah itu Pakailah Yang Warna-warni Yang Ngejreng Gitu Ya Ada Putihnya Ada Merahnya Ungunya Segala Macem Kuning Coklat Gitu Ya Nah Dan Jangan Gampang Percayain Orang Walaupun Gampang Tersinggung Ini Juga Ibanya Luar Biasa Gitu Walaupun Sebetulnya Dia Nggak Termasuk Orang Yang Gampang Keluarin Duit Gitu Ya Tetapi Gampang Kesian Orang Kalau Udah 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 Denger Orang Susah Nih Logikanya Ambrus Gitu Logikanya Ambrus Hilang Nggak Ada Logika Lagi Jadi Yang Dipikir Cuma Perasaan Bentar Bentar Nangis Ikut Nangis Kita Lihat Orang Nangis Ikut Nangis Ibaan Nanti Duitnya Diporot In Orang Kalau Udah Tahu Sifatnya Seperti Itu Tolong Itu Di Hindari Benar Jadi Segala Penyakit Bisa Menderah Yang Paling Masalah Adalah Jantung Tulang Rematik Pengeroposan Tulang Terus Masalah Aleri Pada Tenggorok Asma Itu Bisa Terjadi Gampang Masuk Angin Gangguan Pada Gigi Jadi Banyak Benar Penyakit Yang Penting Betul Betul Dijaga Jadi Kalau Rumahnya Cocok Mudah Mudahan Penyakitnya Nggak Banyak Lagi Karena Kalau Rumah Sudah Cocok Paling Nggak Udah Udah Bikin Keseimbangan Kalau Keseimbangan Energi Di Dalam Rumah Terbentuk Dia Akan Membantu Apalagi Ditata Feng Shui Dengan Baik Nah Kalau Rumahnya Ngadap Ke Tibur Laut Ke Timur Itu Akan Sangat Membantu Dia Jelaskan Nggak Posisi Rumahnya Nggak Ada Kalau Di sini Dia tinggal Di Taiwan Dan Buka Warung Pinang Jadi Yang Tanya Tempat Usahanya Ini Ternyata Yang Di Informasikan Adalah Warung Ini Hadap Tusuk Padahal Dia Kalau Masak Enak Banget Kenapa Dia Tidak Buka Restoran Misalnya Gitu Kalau Itu Gampang Dia Cocoknya Di bidang Bunsur Logam Dominan Api Dominan Campurannya Juga Cocok Di bidang Air Jadi Kalau Dia Buka Cafe Restoran Cocok Masak 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 Enak Cuma Ada Satu Yang Saya Minta Tolong Kalau Dia Buka Restoran Takeran Garam Tolong Di Atur Bener Bener Karena Kalau Kita Teriak Asin Juga Gin Show Masih Bilang Enggak Kok Ini hobi Hobi Bener Sama Asin Oke Lengkap Semua Sudah Lengkap Dari Sampu Semuanya Dipanyakan Dari Kesehatan Usaha Tempat Usaha Headicap Tadi Kan Udah Dibilang Semuanya Cuma Udah Gampang Tersinggung Itu Intinya Oke Oke Untuk Mbak Dia Nggak mau Dibilang Ibu Jangan Ibu Dong Oke Terima Terima Terjawab Untuk WA Beratusan Kali Kirim WA Oke Break Dulu Ya Pak Nanti Dilanjut Lagi Oke Dan Habis Ini Siapa Yang Yang Dibacakan WA Yang Jelas Anda Ketik Fax Tui Kemudian Nama Anda Lengkap Dan Juga Jangan Lupa Tanggal Serta Jam Lahirnya Itu Yang Nanti Akan Dibacakan Kita Berikut Kita Kembali Setelah Ini Yep Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Terima siapa 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 spellingnya gini kenji k-e-n-j-i ini raki ya iya kenji prasna p-r-a-j-n-a prasna apa wijaya w-i-j-a-y-a oke kenji prasna wijaya oke wah masih muda nih lahirnya tanggal 21 11 2014 21 11 2014 2014 jam 7 pagi pak kang oke pak kang pencerahannya dong untuk arah pendidikan saya yang cocok kesehatan saya juga handicapnya jangan lupa bener gak sih oke gak bener gak sih kenji yang nanya begitu hahaha beneran mah beneran mah gak mau nanya tanyain bukan beneran beneran apa apa ibunya gitu ya iya hahaha perlu ditanyakan juga nih ntar juga ada jawabannya nih pak kan hahaha kenji prasna wijaya lahir tanggal 21 bulan 11 tahun 2014 ya dia lahir imlek tanggal 29 bulan ke-9 yang kedua ya pada tahun 2014 itu imleknya tahun 2565 bulan 9 ada dua kali juga gil dia lahir pada yang kedua jadi disebutnya dia lahir pada lun kau gue jadi pada kepanjangan bulan ke-9 tanggal 29 tahun 2565 dan dari komposisinya jelas bahwa kenji ini bukan sembarangan pribadi orang ya kenapa karena dia bakalan jadi orang yang besar nih yang penting jangan salah didik gitu ya kenapa satu ya dia juga punya leadership yang bagus gitu ya jadi kalau satu ketika nanti dia dewasa jangan kasih dia bekerja terlalu lama yang penting dia ambil pengalaman gitu ya nah dia punya ambisi pun bagus yang penting jangan sampai dia kemudian menjadi orang yang keras kepala yang paling penting adalah jaga dia punya kesehatan ginjal dan pendengagan gitu ya jadi banyaklah minum dan juga jaga dia punya pencegnaan ya eh kemudian betul sekali ya nah kemudian bidangnya dia tanya bidangnya gak tadi cuma arah pendidikan yang cocok aja oh iya maksudnya bidang pendidikannya cocoknya ke bidang kedokteran teknik sipil perhotelan nah kalau perhotelan dia cocoknya di management hotel atau juga dia di pastri dia gak cocok ke kuliner asianya gitu ya nah dia juga kalau dia kedokteran dia cocoknya dokter kebidanan ya juga dokter anak ya dokter pencernaan spesialis bagian dalam lah ya kemudian di liver atau juga di bagian ginjal gitu ya dia juga cocok sebagai dokter mata dokter THT ya tapi dia paling cocoknya dokter ginekolog ya nah terus apa lagi yang ditanyakan hmm kesehatan handicap udah itu aja iya berarti iya dan dia nih memang ee calon jadi orang yang besar lah hidupnya bagus kok kalau ee dengan yang sungguh-sungguh ya jadi orang besar ya iya yang penting tadi kan tadi sudah kasih tau ya jangan sampai dia keras kepala ya minum yang cukup ya karena kita mesti jaga juga nih ginjal hehehe ya karena kalau dia males kenapa iya karena karena dia punya level butuh air yang cukup banyak nih ya dalam perhitungan elemen kalau dia kurang minum dia gampang sekali dehidrasi dan ini bisa jadi ee berbahaya buat 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 Kenji gitu nantinya ee kalau kurang minum ya ee oke wah ini ee sudah banyak WA yang masuk hanya beberapa nih yang tersisa salah sih hanya banyak banyak yang tersisa hanya beberapa yang ee bisa dibacakan saya mau mencari yang sudah jelas-jelas ini jamnya sama ee tanggal lahirnya satu lagi kayaknya cukup ya pak kan oh tujuh lagi masih cukup hahaha tujuh lagi oke ada ibu dc d e e e t j e d e e t j e t j e d e oke ibu dc lahir 28 12 60 28 12 tahun 60 ya jam 9 pagi 9 pagi oke karena sudah pensiun dari PNS saya mau nanya usaha apa sih yang cocok pak kan sebetulnya memang ee juga gindice ini cocok untuk jadi pengusaha gitu ya cuma semangatnya aja yang harus dipacu gitu dan dimotivasikan gitu atau atau kalau enggak ee di masa pensiun ini udah tinggal jalan-jalan aja deh ya karena ee apa ibu dc ini obsesinya kan keliling dunia hahaha hahaha ee nah iya dan tetapi ya saya minta tolong kalau mau jadi pengusaha nih ee kebiasaan pakai warna yang gelap hitam abu-abu biru di dibuang dulu deh tuh ya ee ee nah bidang apa yang cocok ada sih bidang berunsur tanah cocok air cocok tapi kemajuannya lambat yang menjanjikan apa yang berunsur logam dominan gitu ee ee oke oke yang dominan yang gimana pak kan ya misalnya dagang besi tua itu kan logamnya dominan hehehe hehehe kamu dibalas nih WA nya kalau saya mau usaha cafe gimana pak kan sebagai pensiunan mau usaha cafe 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 termasuk cocok kan tadi saya udah bilang itu air kan cocok gitu ya cafe itu kan air ya nah tetapi dia kalau dia lebih mengutapakan snack snacknya yang gak cocok gitu ya jadi lambat gitu dia bikin ee sekarang kalau cafe resto dia ada masakan juga kurang cocok jadi perkembangannya jadi nanti menjadi ee tersendat-sendat karena itu gitu kecuali ada cafe yang memang kita ee khusus di jualan minuman aja gitu ya iya atau ee minumannya lebih dikhususkan tapi perkembangannya tadi kan saya bilang lambat yang cepat itu berunsur logam dominan itu perbandingannya misalnya buka cafe gitu ya satu hari dapat 1 rupiah dan dagang logam bisa dapat ee sampai 12 rupiah sampai 15 rupiah coba pikir ee kita mau pilih yang mana coba gitu kalau dibalas ini berarti cafe cocok oke deh adepnya kemana apakah ke timur atau kemana nih udah langsung ngadep aja nih ngadep timur ngadep timur boleh boleh timur ya boleh ke timur laut juga boleh boleh tapi tolong dipahami perkembangannya lambat gitu ya lambat iya tidak seperti kalau misalnya bukanya ke bidang berunsur logam hmm kalau tetap keke mau cafe cafe nya khusus untuk yang jenis minuman aja kali ya iya jadi kalau kita melihat kan selama ini ada ada orang yang jual kopi gitu misalnya ya dia jualan ee juga jualan kue kan cake tapi cake nya kan cuma tambahan gitu hmm tapi ada orang yang ada yang jualannya cake hmm dia kopi nya kan cuma tambahan gitu nah ini mending ke minumannya tapi cemilannya tambahan aja tambahan aja gitu yang makanannya iya jadi lebih ke minumannya ya siplah kalau begitu selamat membuka cafe di tahun yang baru mungkin ya di tahun ini memang enggak ada halangan enggak ada halangan ya buat juga gendice ya asalkan dibunuhi pada tanggal yang selaras nah untuk itu bisa dilihat di kalender Imlek 2572 kalau di tahun depan juga enggak ada cium boleh tapi lihatnya kalender Imlek 2573 ya tapi belum terbit itu mungkin minggu-minggu depan kali ya oke lah bisa ikutan lagi deh nanti nanya minggu depan ya oke Pak Kang wah pas banget selesai menjawab pas kosong-kosong berarti waktunya kita menutupkan pertemuan ini Jura kita agak-agak bingung kalau mau menuntaskan sudah banyak banget yang mau ditanya tapi kan kita hadir kembali di Jub'at-Jub'at yang akan datang jadi jangan khawatir untuk sahabat sonora demi kemajuan sahabat sonora dimanapun berada kita siap kok untuk menjawabnya iya dengan contohnya siapa tau ada yang terpilih gitu aja ya sebenernya hehehe terima kasih Pak Kang sama-sama Jura Gin selamat malam sukses selalu oke sehat selalu susah selalu dan kita kemudian bisa ketemu lagi di minggu depan semoga ya demikianlah sahabat sonora akhirnya kita terpaksa pertemuan hari ini di Faksi saya Pera Hamzah sekaligus Pak ingat mohon maaf untuk anda yang belum dibacakan ketemu lagi minggu depan ya sahabat malam bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati